Intro Kebaikan seorang dalam nafsnya Nafs itu adalah jiwa dan ruh yang datang dari Allah SWT yang menyatu dalam diri seseorang Dan dalam ayat yang lain disebut kolbnya Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Hibad Apa-apa yang Allah benci darimu sesuatu Allah membenci darimu sesuatu perbuatan Jangan kau lakukan ketika kau sendiri Jadi orang yang berakal dan orang yang bertakwah adalah Ukurannya dimana? Ketika tidak ada orang Ketika di hotel sendirian gak ada orang Ketika tidak ada yang mengenal dia Disitulah sebetulnya siapa diri seseorang Bukan ketika di depan publik Di depan publik masih banyak dipertanyakan Tapi ketika dia sendiri dan gak ada orang Dia takut kepada Allah Baru itu Terimakannya Mengingat Allah sendirian Maka percucurlah air matanya Itulah ketika seorang diguda oleh seorang wanita Dia mengatakan Aku takut kepada Allah Andalah seorang yang berakal dan tegas Prinsip Memiliki integritas Akal itu punya berbagai cabang Dari Yang diperintahkan maupun yang dilarang Ini cukup menarik omongan ini Akal kok cabang Cabangnya perintah larangan itu maksudnya apa? Maksudnya Tidaklah orang tahu Orang yang cerdas Orang yang pandai Tahu Ukuran akal anda adalah sikap anda Terhadap perintah maupun larangan Kita tahu Akal kita kualitasnya kayak apa Perhatikan Sikap anda terhadap perintah Anda dibalik perintah Pasti ada kebaikan Semua yang diperintahkan oleh Allah itu pasti kebaikan Enggak Mungkin Allah memerintahkan sesuatu kok gak baik Dan sesuatu yang dilarang Itu pasti burukah Bahaya Untuk mengetahui akal anda Bahwa akal anda itu berfungsi Bisa mengambil yang baik Dan menghadi yang buruk Maka dikatakan Endaklah orang yang berakal dan cerdas Memahami benar Bahwa akal itu ada cabang yang harus dia Kuasai Cabang perintah Banyak sekali perintahnya Dan cabang larangan-larangan Dan banyak sekali Tahu perintah Tahu larangan Jadi pertama kali kita harus tahu Apa perintah-perintah Allah Apa perintah-perintah Rasul Apa larangan Allah Apa larangan Rasul Kemudian menggunakan Perintah itu Dan larangan itu Di waktu Yang tepat Mungkin bertanya Kalau perintah Kita paham ya Waktu yang tepat perintah Karena ada perintah-perintah Sesuai dengan waktu Kira-kira kalau larangan ada enggak Ada Ada larangan tertentu Contohnya apa Ada satu perbuatan Dilarang di waktu tertentu Dianjurkan di waktu yang lainnya Makan Dianjurkan ketika sahur Dan ketika berbuka Bahkan suruh cepat-cepat Dan dilarang ketika dalam kondisi puasa Dan ada Larangan yang tidak boleh dilakukan selama-lamanya Disitulah Dalam rangka apa Orang beri bantu tahu Kapan melakukan perintah Dan kapan Meninggalkan suatu yang dilarang Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Maka orang bilang apa Puasa itu sebetulnya Bukan untuk nyiksa Tujuan puasa itu Bukan lapar-lapar itu Kalau lapar itu tujuan Nih saya Orang yang sahurnya Orang yang bukanya Mundur Itu lebih baik Tapi dalam Islam tidak Dalam Islam itu Bukan laparnya Untuk itu apa Ketika sudah maghrib Diperintahkan langsung makan Langsung berbuka Bukan laparnya Buktinya apa Kalau sahur Suruh ngakhirin Sehingga jam 10 masih Belum lapar Dalam rangka apa Supaya Anda itu ada Anda tahu bedanya Anda Dengan orang-orang umum Kalau orang umum itu Tidak tahu disiplin Kalau orang yang berakal Tahu disiplin Ketika diperintahkan setiap waktu Lakukan setiap waktu Perintah itu Ada gak? Perintah setiap waktu Apa? Tidak boleh Anda Lepas dari perintah itu Setiap waktu Yaitu dikir Kalau dikir Lakukan setiap waktu Tidak boleh lepas sama sekali Demikian juga larangan Ada larangan setiap waktu Larangan syirik Larangan takabur Setiap waktu Anda komitmen Dan ada Larangan-larangan Waktu tertentu Dan perintah waktu tertentu Disitulah Anda Jangan sampai Sesuatu yang dilarang Malah Anda lakukan Dan ketika dianjurkan Malah gak melaksanakan